selamat pagi teman-teman salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel lebih servis pada kesempatan pagi hari ini teman-teman ada servisan ini di sebuah TV polythron Christie ya kristella ini ya teman-teman ya dengan kerusakan seperti ini teman-teman saya saya coba nyalakan ya saya matikan lampu di kamera saya supaya lebih jelas kerusakannya ya oke dia setelah teman-teman kita tunggu ya lalu dia kembali stand-by seperti itu coba kita setelah lagi untuk lebih mempermudah pekerjaan teman-teman ya Nah seperti itu kerusakannya teman-teman muncul pelangi lalu dia mati Oke teman-teman ya kita akan buka TV nya ya tapi sebelum saya lanjut jika teman-teman teman-teman suka dengan channel saya silakan teman-teman like ya subscribe komen dan jangan lupa teman-teman bagikan kita akan kita akan buka ya jadi kita buka aja segitanya temen-temen ya karena lebih sini katanya sudah lewat darmasa garansinya teman-teman jadi kita buka aja ya oke saya sambil buka TV seperti ini teman-teman saya single single dulu teman-teman saya ya ada babaservis nah ini babaservis ini teman-teman kalau mau belajar sama seperti di channel saya ya silahkan masuk ke channelnya ya teman-temannya karena babaservis ini cara penjelasannya itu sangat simpel dan mudah dimengerti ya kemudian ada channel-channel yang lain bisa teman-teman masuk ke dalamnya ada channel dari Asipatenik ini Asipatenik teman saya perokan saya saya banyak belajar dari beliau ya kemudian ada Sultan Elektro kalau tussar yang paling tercakep di YouTube itu adalah tussar adalah Sultan Elektro teman-teman ya masuk aja di channelnya teman-teman bisa belajar di sana ya kemudian ada Dirga Elektro juga sama semua ya teman-teman di channel saya sama dengan abiservis ya ada Dirga Elektro ada Mas Joko Elektronik juga teman-teman ya semuanya itu channel-channel yang untuk bagi pemula bisa masuk ke sana ya teman-teman sama dengan channel saya ya abiservis oke saya sudah buka TV nya teman-teman ya jadi buat rekan-rekan para sahabat YouTube saya saya mohon maaf kalau ada nama yang saya belum sebut ya kita akan lihat langsung mesinnya teman-teman kita akan lihat kondisinya ya nanti saya akan beritahu kerusakannya seperti itu di bagian mana yang para master pasti sudah tahu ya rekan-rekan saya sebutkan tadi sorry ada lagi satu saya ingat ya teman-teman Raja Wali Service itu juga channel silahkan masuk ke sana teman-teman ya oke kalau begitu saya akan balikan kamera saya lalu kita akan lihat kondisi mesinnya ya di bagian manakah yang mengalami kerusakan oke oke ya kondisi mesinnya masih sangat baru teman-teman ya memang sangat baru ya teman-teman ini belum pernah kebuka ya jarang-jarang sih untuk jenis TV politon seumuran seperti ini jarang-jarang yang bisa dikerjakan seperti ini segelnya masih utuh tapi ya no problem teman-teman biasanya kalau segelnya masih utuh seperti itu pekerjaan kita dimudahkan ya mudah-mudahan ya oke saya akan lihat dulu kerusakannya itu ada di sini teman-teman ya yang jelas kerusakannya ada di blok vertikal ya sini ya teman-teman untuk blok vertikal untuk teknisi pemula dia ada di sini ya silakan kotak-kotik di area blok vertikal saja yang lain enggak usah diotak-kotik teman-teman ya kita akan langsung saja melakukan pengecekan secara fisik dulu ya sebentar saya ambil kacamata pembesar saya teman-teman ya kita akan lihat dulu biasanya kerusakan itu kalau televisi seperti ini masih segel ada terjadi di area solderan bisa terjadi terlihat teman-temannya kemudian bisa terjadi juga di elkop amap dari IC vertikalnya bisa terjadi juga dia isinya sendiri teman-teman Oke kalau begitu kita akan coba analisa kerusakannya ya Apakah dari yang saya sebutkan tadi tiga itu ada salah satu yang kerusakan yang ada di mesin TV ini Oke saya akan ambil dulu kaca pembesar saya kita akan lihat Oke baik teman-teman jadi saya Zoom ya sedikit ya teman-teman bisa lihat nanti Hai sebentar saya Zoom lagi ya untuk lebih memperjelas teman-teman silahkan fokus di kaki-kaki IC vertikalnya saya bisa Zoom lagi kalau masih bisa ya Oke kayaknya sudah ya cukup ya teman-teman ya kaki IC vertikalnya itu ada di sini ya nih ya Oke Oke mulai dari sini teman-teman ini ya sampai di sini Oke ada karetakan teman-teman di solderannya di area sini ini ya jadi langkah selanjutnya ya teman-teman saya langsung saja melakukan solderan ulang ya teman-teman kita lakukan hal-hal yang mudah dulu ya untuk melihat kerusakannya ya yang jelas kerusakan seperti ini biasanya itu dari solderan juga ya teman-teman yang saya sebutkan tadi ya Oke dan yang ada yang saya lupa tadi teman-teman eh biasanya juga blok vertikal itu tidak bekerja ya disebabkan mungkin dari tegangan dari filibacknya juga itu bermasalah atau gimana atau resistor yang putus atau diodanya yang bermasalah atau KL call pump-upnya juga bermasalah Oke kalau begitu saya langsung saja melakukan solderan ulang ya teman-temannya ya di kaki area kaki vertikal kita akan lihat apakah tipinya mau normal kembali setelah saya melakukan solderan ulang kita belum tahu ya oke oke teman-teman buat rekan-rekan teknisi pemula dalam melakukan solder ulang seperti ini yang biasa saya lakukan itu kalau mau bagus teman-teman kita angkat dulu baru kita solder ulang kembali ya seperti ini teman-teman lihat ya jadi kita kasih dulu timah seperti ini jangan jangan langsung solder ulang ya teman-teman karena biasanya seleranya kurang enak kurang bagus nanti kita angkat dengan menggunakan pengisar timah ya lalu kita solder ulang kembali seperti ini oke kita angkat ya tetap teman-teman jadi biasakan teman-teman teknisi pemula kalau melakukan seperti ini jangan ada yang shot ya kalau sudah kita lakukan solder ulang seperti ini harusnya dikasih tenner untuk membersihkan jangan sampai ada kaki-kaki dari AC vertikalnya yang kesentuh teman-teman oke setelah ini kita lakukan ya solderan ulang ya teman-teman di kaki-kaki AC vertikalnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya oke ini sudah sempurna seperti ini teman-teman kalau kita cabut dulu timah bawaan ya oke sudah teman-teman nanti untuk teman-teman yang lain bisa perhatikan semua solder ulang ya kalau bisa kita dibenahi saja karena untuk menghindari lagi kerusakan selanjutnya ya walaupun di blok itu tidak mengalami kerusakan seperti itu teman-teman oke kalau begitu saya akan bersihkan dulu dengan menggunakan tenner ya langsung saja kita tes televisinya saya ambil tenner dulu oke jadi mohon maaf teman-teman ya kalau durasinya panjang seperti ini tapi enggak apa-apa ya buat rekan-rekan teknisi pemula yang mau belajar harus seperti itu teman-teman ya harus sabar ya oke seperti ini ya nah ini sudah bersih seperti ini jangan sampai ada yang kesentuh kaki-kakinya teman-teman ya oke sebentar ini belum sempurna saya sempurnakan lagi ya ya oke sekarang langsung saja kita nyalakan teman-teman ya untuk area solderan ini saya angkat paman ya cuman di kaki IC vertikalnya saya yang bermasalah selebih-lebihnya tidak ada teman-teman oke saya langsung pasang saja kita lihat ya apakah setelah saya melakukan solderan ulang TV ini mau nyala kembali atau gimana teman-teman kita belum tahu ya karena kita belum melakukan pengecekan biasanya sih mudah-mudahan ya untuk terusakan seperti ini di area solderan ya sebentar teman-teman saya rapikan dulu ya nanti durasinya agak panjang lagi oke langsung kita coba nyalakan teman-teman ya saya belum tutup ya teman-teman kita lihat ya perhatikan lampu indikator di bagian bawah ya oke dia sudah jalan teman-teman sekarang kita mau coba dulu remote dia ya saya ambil remote dulu kita lihat teman-teman apakah dia kembali standby oke sudah start ya nah teman-teman ya itu dia televisinya sudah normal kembali gambar pelangi lalu protek sudah tidak ada teman-teman jadi kerusakannya itu ada di area kaki-kaki vertikal solderannya kendor seperti itu teman-teman ya tapi kerusakan seperti itu saya lebih memperjelas lagi bisa terjadi di kerusakan pertama di IC vertikal kemudian di area solderan kemudian di area elko pump up nya ya teman-teman bisa juga terjadi kerusakan di area resistor ya tegangan dari kaki flyback itu biasanya resistornya putus artinya kesimpulannya kerusakan protek pelangi seperti ini itu terjadi di blok vertikal teman-teman ya oke saya sudah masukkan gambar yang jelas TV ini sudah normal mungkin cukup berangkali demikian dari saya jika penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya Insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati